Oke, apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di konten saya untuk konten public speaking. Ini hari kedua saya ngambil materi di Istanbul, Turki, biar latar belakangnya lebih baik lagi. Nah, kalau kita bicara soal public speaking, kita bicara soal dunia MC, ini benar-benar memerlukan yang namanya ketelatenan dan juga kita harus banyak belajar, kita harus banyak berlatih, dan kita benar-benar harus menjadi pribadi yang mengasah itu setiap hari. Dimanapun tempat kita, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berdiskusi, sejauhnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang benar-benar bahasa-bahasa komunikasi untuk orang. Nah, biasanya ada orang yang ketika dia berbicara dengan siapa saja, terkesan dia seperti berbicara dengan orang banyak. Nah, sebenarnya begitulah public, begitulah orang-orang audiens yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita terbiasa dengan itu, kita berdiskusi dengan itu, orang-orang pasti akan mengatakan, loh, saya ini ketika dengar Anda bicara seperti saya mendengar seseorang lagi memberikan seminar, atau seseorang lagi menggambarkan suatu keadaan. Nah, memang fungsi dari public speaking itu seperti itu. Ketika kita mampu untuk menerangkan itu, bahkan ketika kita menjelaskan sesuatu hal, seperti kita menjelaskan tempat yang kita kunjungi, ataupun kita menceritakan bagaimana cantiknya seseorang, dia menggunakan gaun berwarna, warni, begitu ya. Tetapi, dengan cerita itu orang mampu hanyut, terbawa, dan bahkan dengan cerita itu orang bisa mengatakan, wah, indah sekali, wah, cantik sekali. Nah, disitulah fungsi dan juga disitulah timing bahwa kita bisa mengatakan, kita telah berhasil membuat sebuah public speaking yang baik. Nah, itu bisa kita bawa ketika kita berada di panggung, itu bisa kita bawa ketika kita berada dalam sebuah seminar, itu bisa kita bawa ketika kita berada di depan public. Nah, yang paling inti itu adalah kita benar-benar bisa menguasai dulu apa yang kita bicarakan. Tapi kata orang, wah, Kak, gimana kalau tidak pede? Itu saya merasa bahwa masih gugup, gitu. Bagaimana ajarin saya untuk tidak gugup di hadapan public? Gugup itu dikarenakan karena kita tidak siap. Gugup itu karena apa? Kita tidak melatih apa yang akan kita ucapkan. Nah, kalau kita latih yang kita ucapkan, nah, kalau kita latih terus dan terus kita melatih artikulasi, intonasi, cara penyampaian, gesture, dan juga bagaimana kita bisa untuk meyakinkan seseorang, maka insya Allah, step by step, kita pasti akan bisa untuk menjadi pribadi yang menguasai disiplin ilmu ini. Ingatlah, bahwa dengan kita menguasai disiplin ilmu itu, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang lain, dan bermanfaat untuk kita. Buktinya hari ini saya sudah merasakan, dengan saya menguasai disiplin ilmu komunikasi dan juga public speaking, Alhamdulillah di beberapa panggung-panggung, lokal, nasional, dan juga internasional, berhasil juga saya taklukan. Berhasil juga saya bisa menguasai itu. Dan itu karena memang berawal dari saya melatih, saya melatih, dan terus melatih. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Untuk itu, kawan-kawan sekalian yang menonton siaran ini, ataupun yang menonton channel ini, selain untuk like dan juga subscribe, mudah-mudahan saja saya akan terus update sebagai bentuk di mana saya mencoba untuk share pengalaman saya. How to be a broadcaster, how to be a public speaker, dan bagaimana menjadi seorang MC. Sekian dulu yang bisa saya share di hari ini, semoga saja bermanfaat. Dari Istanbul, Turki, saya MC Ariel Hussanto. Selamat dan terus berkreasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.